Pada Kamil 9 November 2023, lusinan warga Palestina digabarkan telah tewas dan mengalami luka-luka dalam aksi pemboman tentara Israel yang menargetkan Jalan Salah al-Din, selatan kota Gaza. Dilansir dari palestinechronicle.com pada Jumat 10 November, para warga itu berjalan kaki mencoba mengungsi dan melarikan diri dari serangan darat Israel di kota Gaza. Koresponden media Palestina yakni Wafa melaporkan bahwa para korban, terutama anak-anak, wanita, dan orang tua dilarikan ke rumah sakit Martir Al-Aqsa, yakni rumah sakit yang terletak di Deir Al-Bala setelah serangan udara dasyat dari Israel tersebut. Ada pun pasukan pendudukan Israel saat itu juga menahan dua pengemudi ambulans ketika mereka kembali dari jalur Gaza bagian selatan hingga utara. Meskipun telah berkoordinasi melalui Komite Palang Merah Internasional yang telah memberitahu terkait izin kembali ke Gaza Utara, para pengemudi tersebut dikabarkan masih tetap ditangkap oleh tentara pendudukan Israel. Ambulans tersebut terjebak di wilayah selatan setelah mengangkut orang-orang yang terluka keperbatasan Rafah dengan Mesir. Sebagai informasi, pada Kamis 9 November lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa setidaknya telah ada 72 ribu orang meninggalkan Gaza Utara dalam empat hari terakhir. Adapun warga Gaza tersebut bergerak ke selatan melalui koridor yang dibuka oleh Pasukan Militer Israel atau IDF. Sebelumnya, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sekira 50 ribu orang telah melakukan perjalanan di sepanjang jalan Salah Aldin pada jam-jam koridor tersebut dibuka Rabu 8 November lalu. Terkait perpindahan warga ini, PBB menyebut bentrokan dan penembakan di Gaza dan sekitar jalan dilaporkan masih terus berlanjut. Hal itu pun praktis juga membahayakan pengungsi dengan kemudian muncul laporan adanya mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Dikabarkan juga banyak orang yang sampai di koridor IDF dengan berjalan kaki. Beberapa orang juga ada yang memakai kendaraan ke sana, namun diminta meninggalkan kendaraan mereka di sepanjang jalan kota Gaza. Adapun dalam cuplikan video dan foto yang dirilis oleh Pasukan Pertahanan Israel menunjukkan kerumunan orang berbaris sembari mengibarkan bendera putih. Sebagai informasi, 50 ribu warga sipil dari wilayah Gaza Utara ini mengungsi ke wilayah selatan Palestina seusai militan Hamas kehilangan kendali lantaran kalah menghadapi serangan dari militer Israel. Menurut jurubicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari dikutip dari Reuters, menyebut bahwa puluhan ribu warga ini pergi karena memahami bahwa Hamas telah kehilangan kendali di utara. Tak hanya ada laki-laki dewasa di dalam rombongan tersebut, ada juga perempuan, anak-anak hingga orang lanjut usia ikut berjalan kaki untuk mengungsi ke wilayah selatan Palestina yang saat ini dianggap aman.